Tahun Gajah Ayah, gajah itu binatang yang besar, tapi lambat dia larinya. Kata siapa begitu? Ada juga gajah yang larinya kencang. Bahkan pada zaman dahulu, gajah Afrika pernah dijadikan tunggangan perang pada saat Amulfil. Amulfil? Apa itu Amulfil ya? Ajmal memangnya belum tahu apa itu Amulfil. Belum, Ajmal ingin tahu kisahnya ya. Amulfil artinya adalah Tahun Gajah. Pada zaman sebelum Isam tersebar, kota Mekah menjadi kota yang sangat penting di jejirah Arab. Semenjak Nabi Ibrahim alaih salam dan Nabi Ismail alaih salam membangun Ka'bah di sana. Setiap tahun ribuan orang dari berbagai negara datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Selain itu, mereka juga menjual dan membeli berbagai macam barang di Mekah. Sehingga Mekah tumbuh menjadi kota yang maju. Inilah yang menyebabkan gubernur Yaman yang bernama Abraha menjadi iri karena Mekah lebih maju daripada Yaman. Abraha berniat pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka, berangkatlah Abraha berserta pasukannya dengan mengendarai binatang gajah Afrika untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu, Ka'bah dijaga oleh Abdul Muttalib dari suku Quraish. Ia memohon kepada Allah agar menjaga Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang dipimpin Abraha. Allah mengabulkan doa Abdul Muttalib. Ketika Abraha memasuki kota Mekah, Allah mengerimkan burung berbonong-bonong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Akibatnya, Abraha dan pasukan gajahnya mati mengenaskan. Allah mengisahkan peristiwa ini dalam Al-Quran, Surat Al-Fil. Dan peristiwa yang paling luar biasa yang terjadi pada tahun gajah adalah Aminah melayarkan seorang bayi laki-laki yang sudah menjadi yatim. Kakek bayi tersebut, yaitu Abdul Muttalib, menamainya di depan Ka'bah dengan nama Muhammad. Oh, jadi Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah ya, ya? Iya, Ajmal. Betul sekali. Ayo kita lihat binatang yang lainnya. Miau, miau! Terima kasih. Terima kasih.